Femmes, kayu-kayu bekas bisa menjadi barang seni bernilai jual tinggi. Contohnya, sebuah replika mobil mewah asal Eropa ini yang seluruhnya terbuat dari kayu. Setiap lekukan detailnya dibuat dengan penuh ketelitian, mulai dari logo, lampu depan, kenal pot, hingga bagian interiornya. Gak cuma itu, Femmes, ternyata pintu mobilnya bukan aksesoris belaka, tapi juga bisa dibuka seperti aslinya. Tinggal pasang bagian rodanya, 1 unit mercy SL 5000 siap untuk dikirim ke pembesan. Ada juga koleksi lain yang masih tersisa dipabrikan, yaitu sebuah sepeda motorsport dan 1 unit sepeda ontel tua yang semuanya terbuat dari kayu. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu nih tempat pembuatan kerajinan kayu asal Boyolali. Lokasinya di pinggir jalan Boyolali, Jatinom, Tempurjo, Kabupaten Boyolali. Perusahaan pengrajin kayu ini beroperasi sejak tahun 90-an. Awalnya, dulu produksi mainan dari kayu kecil-kecilan. Mulai tahun 1999, mulai membuat motor besar yang punya ukuran sama dengan aslinya, Femmes. Semua kayu yang dipakai di sini berasal dari kayu bekas seperti ini, Femmes. Tapi, jenis kayu yang dipakai memang harus kayu jati. Selain keras dan kuat, kayu jati juga awet dan tahan lama. Walau terbuat dari kayu bekas dan daur ulang, ternyata harga barang bakunya cukup mahal, Femmes. Bisa mencapai 16 juta rupiah per kubiknya. Proses pembuatan mulai dari desain, kemudian kayu-kayu bekas tadi dibuat pola dan disusun menjadi bagian yang diinginkan. Mobil yang dibuat kali ini adalah dua mobil sport lawas. Proses pembuatannya sudah berlangsung selama dua minggu, hingga sampai kondisi saat ini. Butuh waktu dua hingga tiga bulan buat menyelesaikan satu mobil ini. Biasanya sih, mobil-mobil ini merupakan pesanan dari Eropa. Harganya bisa mencapai puluhan jutaan rupiah, Femmes. Di sini juga memproduksi mainan-mainan dari kayu jati. Mainan kayu dengan berbagai macam dan bentuk yang lucu-lucu. Mulai dari mobil kodok, traktor, hingga pesawat terbang juga dibuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!